Selamat pagi Bapak Ibu Ayatnya yang ke-6 sampai 7a Kitab Titus fasalnya yang ke-2 Ayatnya yang ke-6 sampai 7a Saya akan bacakan untuk kita semua Demikian juga orang-orang muda Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik Ya Bapak Ibu Saudara Kita satu minggu ini sudah bersama-sama diajar berbagai hal tentang pengenalian diri Yang pertama kita sudah belajar bagaimana kita menguasai pikiran kita Kita menguasai mengendalikan emosi kita Dan untuk hari ini Pagi hari ini kita akan belajar buah dari semua itu Buah dari ketika kita memiliki pikiran Yang itu akan menimbulkan sebuah emosi Dan ketika itu terus dibuahi itu akan menimbulkan sebuah kehendak Jadi pagi hari ini kita akan belajar Mengenai bagaimana mengendalikan kehendak Bapak Ibu tidak salah semua orang memiliki pikiran Memiliki emosi, memiliki kehendak Pasti semua manusia memiliki itu Namun pada level yang kronis Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya Seperti yang sudah dijelaskan di hari-hari sebelumnya Bagaimana pikiran yang jahat Akan merangsang sebuah emosi yang jahat Yang mengasihani diri Dan akhirnya akan menjadi suatu kehendak untuk dilakukan Dan itu akan menjauhkan kita tentunya dari Tuhan Bapak Ibu Tuhan Yesus dalam rupanya sebagai manusia Ia juga memiliki pikiran emosi Kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa di taman Ketika ia berdoa kepada Bapaknya Ia bilang Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku Itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus Memiliki pikiran, memiliki ketakutan Memiliki emosi dalam hatinya Untuk cawannya berlalu daripadanya Tapi kita lihat sama-sama Bahwa kehendak yang timbul bukanlah kehendak yang diinginkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu Tapi Tuhan Yesus bilang Bukan kehendakku yang jadi Melainkan kehendak Bapak lah yang terjadi Ia menyerahkan sepenuhnya kehendak Bapaknya yang terjadi atas kehidupannya Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa membedakan antara manakah kehendak kita dengan kehendak Bapak? Seringkali kita sulit sekali membedakan antara kehendak kita dengan kehendak Bapak Karena apa? Karena kita masih mengutamakan diri kita menjadi yang utama Dan juga kita juga masih takut untuk hidup berbeda dengan orang-orang di luar sana Kita takut dikucilkan, kita takut dianggap so rohani, so agamawis, atau so apapun lah Kita seringkali takut Tapi Bapak Ibu marilah pagi hari ini kita mau belajar Kita terus diisi dengan firman Tuhan Kita terus belajar mengenai firman Tuhan Sehingga kita tahu mana yang menjadi kehendak kita Mana yang menjadi kehendak Tuhan Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan Bukan kehendak kita Orang menjadi orang yang berani untuk menjadi hidup berbeda dengan orang lain Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berbeda dengan dunia ini Firman Tuhan katakan Dan pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki kualitas hidup yang tinggi Yang dapat mengendalikan pikiran, emosi, kehendak kita Untuk melaksanakan kehendak Tuhan Mari kita tenukkan kepala dan kita berdoa Bapak kami mengucap syukur pagi hari ini kami diajarkan satu hal lagi Tentang mengendalikan kehendak Biar Tuhan hari ini kita mau belajar untuk bagaimana Mengendalikan kehendak kami Membedakan antara kehendak kami dengan kehendak Engkau Dan biarlah kehendak Engkau yang terjadi dalam kehidupan kami Dan kami melakukan kehendak-Mu saja Tuhan Rauh kudus biar terus memimbing kami Di dalam setiap pelajaran-pelajaran kami Dan selalu mengingatkan kami Sehingga kami dapat turut Selalu turut berjalan bersama-sama dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati